Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kling Lele di video kali ini saya mau ambil benih yaitu untuk didederkan jadi posisi sore ini saya berada di Pandeglang yaitu di tempat sahabat kita yang di segmen pembenihan terus kebetulan disini juga akan mewakili yaitu menjawab salah satu pertanyaan daripada sahabat kita Kang biasanya cara bawahnya pakai apa sih terus pakai antibiotik apa sih terus ukurannya yang lebih spesifik untuk kendederan sebesar apa sih oke disini kita akan review tapi kalau untuk size sebenarnya begini size itu tergantung kita sebenarnya kembali lagi kepada kita karena size itu ada yang dari 23 sampai 45 dan itu bisa untuk didederkan dalam artian size kembali lagi kepada kita cuman saran saya kalau misalkan sahabat baru memulai saran lah kita mulai dari 45 supaya lebih aman lagi tujuannya seperti itu kalau pun kita sudah paham baru kita ambil yang lebih kecil lagi oke prosesnya seperti apa nanti kita lihat dan mungkin sahabat pernah karena sahabat kita ini di beberapa bulan yang lalu sudah pernah ikut konten juga dan kebetulan pas waktu konten bulan itu pas disini musim kemarau dan ini baru 3 bulan musim hujan dan alhamdulillah yang sekarang cukup bagus meskipun di masa itu karena ada kendala yaitu dari sumur bor jadi ikannya pada mati dan yang ini alhamdulillah sehat dan sahabat bisa lihat seperti apa ikannya oke sahabat dan nanti sahabat bisa lihat seperti apa ikannya terus mungkin saya pun akan review tanpa wajah karena saya sendirian gak sama kameramen jadi kurang lebihnya nanti kalaupun ada hal-hal yang kurang memuaskan saya minta maaf dan dimalum oke kita lanjut seperti apa prosesnya oke disini sahabat bisa lihat kurang lebih seperti ini ikan yang akan saya ambil nah kurang lebih seperti ini tapi kita gak kasih makan karena ini mau dibuang airnya nanti muntah kalau perjalanan jauh ikan itu minimal 8 sampai 10 jam harus dipuasakan jadi ini ikan tengah dipuasakan dan berapa bak nanti yang akan kita ambil nah yang oke kita hitung dulu ini ada satu dan yang ini sudah kosong yang ujung sana pun sudah kosong yang paling ujung pun sudah kosong nah berarti kita 2 sama yang ini oke 3 sama yang itu 4 dan ada 2 lagi 5 6 oke dan yang lainnya memang sudah kosong menurut estimasi kurang lebih kisaran 30 sampai 40 ribu ekor 30 sampai 40 ribu ekor jadi tapi itu pun yang namanya juga masih di air kita belum bisa pastikan berapa banyak menurut estimasi kira-kira segitu oke dan ini pun jam sudah jam 5 sore jadi kita sudah bisa siap-siap untuk membuang airnya terus bawahnya pakai apa oke sahabat bisa lihat nah kita bawa pakai motor ada 4 jeriken kalaupun nanti 40 ribu maknanya 1 jeriken 10 ribu jadi 4 jeriken nah ini masih kosong ini masih kosong dan ini pun sama masih kosong oke terus kalau ada pertanyaan misalkan supaya aman antibiotiknya pakai apa oke sekalian saya akan kasih tahu kalau saya untuk perjalanan 2 sampai 8 jam itu biasanya memakai salah satu antibiotik yang sama lah untuk manusia ini rahasianya sahabat ini apa namanya super tetra oke prosesnya seperti apa oke kita bisa lihat saya ambil satu oke nah ini sahabat bisa lihat nah kita masukkan pertama oke yang ini dulu masukkan yang ini terus untuk satu kompan saya kasih satu super tetra masukkan juga yang ini oke kita masukkan yang samping nah yang ini satu lagi karena kita bawa empat satu kompan kita masukkan satu super tetra oke kurang lebih seperti itulah dan kita akan mulai membuang airnya yuk siap selamat menikmati oke sahabat kita lagi isi air dulu oke sahabat kita nih ini bos yang punya lele kita isi air dulu nanti kurang lebih kisaran 12 literan lah kita isi air karena kompan ini kapasitas untuk air 25 liter dan nanti sisanya kita masukkan ikan oke kita bisa lihat dan yang ini tinggal sedikit lagi mau habis airnya sahabat bisa lihat nah oke sahabat bisa lihat tinggal sedikit lagi proses pembuangan air oke tinggal kita hancurkan super tetra nya karena kita tadi sudah masukkan kemana tadi biasanya utuh nah kita hancurkan oke seperti ini nah sambil tunggu airnya habis hai wau 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 Terima kasih. 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 Irtengih. sebagai Huen Han. Disini kita simpan indukan. Campur jantan betina. kita campur satu wadah oke sahabat kurang lebih tadi seperti itulah dan ini hari sudah mau maghrib bukan mau maghrib memang beberapa detik lagi mungkin mau maghrib ini jadi separoh kita sudah ambil dan sudah dimasukkan ke dalam apa namanya blong dan ini sahabat bisa lihat ini kita separoh sudah dimasukkan supaya aman lah supaya aman sambil nunggu yang lainnya oke jadi supaya lebih aman nah ini sahabat bisa lihat ini kita sudah masukkan kita sudah masukkan dan sesuai rencana kita mau ambil ambil beberapa bak lagi ada tiga bak lagi yang tiga sudah dan sekarang kita lagi buang air yang ini yang ini kita buang airnya dan ada satu lagi setelah ini nanti tapi karena ini waktunya sudah sore bukan sore bahkan maghrib jadi saya pikir untuk video kali ini cukup sampai disini dulu karena waktunya sangat mepet jadi saya kesorean tadi ada gangguan sedikit hujan oke dan mudah-mudahan sahabat paham dan kurang lebihnya saya minta maaf kalaupun ada hal-hal yang belum jelas sahabat bisa komen di kolom komentar dan kita bisa diskusi juga ini lebih kepada menjawab pertanyaan daripada sahabat kita yang menanyakan bang satu kompan kira-kira isi berapa terus antibiotiknya kalau jarak jauh pakai apa seperti itu jadi saya pakai satu kompan isi kurang lebih 10 ribu ekor untuk ikan ukuran 2-3 cm tapi kalau untuk 4-5 itu bisa dikurangi lagi bisa ada 8 ribu atau 7.500 seperti itulah oke dan kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh